Halo semuanya, apa kabar nih? Kamu sehat kan mas? Abang, sehat ya? Aku ini Mr. Andre dari Indonesia. Aku akan membagikan vlog keindahan desa kami. Sambil kami akan melanjutkan cerita Tang Wulin yang adalah anak dari Paman Tang San. Di sini Tang Wulin berada di benua Star Luo dan mendapat tantangan dari Dai YUNNER. Apakah tantangan itu? Beranikah Tang Wulin menerima taruhan dan tantangan? Dan inilah ceritanya. Kapten, apa yang kamu lakukan ketika kamu keluar tadi malam? Kenapa dia di sini sepagi ini? Sie Sie langsung menghubungkan pembicaraan antara Tang Wulin dan Gu Yue dengan situasi di depan mata mereka. Tersesat, Tang Wulin memelototinya. Dia berdiri dan berjalan keluar. Ada orang lain yang berdiri di samping Dai YUNNER. Dia memiliki bentuk tubuh yang ramping dan tampan. Ketika dia melihat bahwa Tang Wulin berjalan ke arahnya jelas beberapa tahun lebih muda dari dirinya, Dai Yuyuan merasa seolah olah matanya terbuka saat dia melirik adik perempuannya. Dia berpikir dalam hati, tidak heran adik perempuan tidak bisa melupakan pria ini. Dia sangat menarik. Dari luar, dia sempurna. Plus, dia berasal dari Akademi Shrek. Tidak heran adik perempuan tertarik padanya. Petik 2. Ada urusan apa di sini, Tuan Putri? Juga, tidakkah kamu berpikir bahwa tidak pantas bagi salah satu darah bangsawan seperti kamu untuk berteriak dan berteriak di depan umum? Tang Wulin benar, benar tidak memiliki kesan yang baik tentang putri ini. Dai Yuyuan mencibir. Apa yang sangat tidak pantas tentang hal itu? Aku datang sebagai orang biasa, bukan sebagai anggota keluarga kerajaan. Aku di sini bukan mewakili kekaisaran. Petik 2. Lalu alasan apa yang dimiliki sang putri untuk memanggilku keluar? Tanya Tang Wulin. Dai Yuyuan berkata, Tang Wulin, maukah kamu bertaruh denganku? Itu saja. Tang Wulin mengangkat alisnya dan bertanya. Yuk, Dai Yuyuan mengangguk dengan penuh semangat. Bukan aku. Putri mungkin akan pergi. Tang Wulin berbalik dan pergi. Kamu, Dai Yuyuan merasa seolah-olah dia baru saja mendaratkan pukulan pada kapas. Dia sangat marah sehingga wajah kecilnya menjadi pucat. Berdiri di sampingnya, sedikit senyum melintas di bagian bawah mata Dai Yuyuan. Pemuda ini menarik. Tidak heran Yuyuan dipaksa untuk mengakui kekalahannya. Ini cukup menarik. Tang Wulin, berdiri di sana dan jangan bergerak. Dai Yuyuan mengambil dua langkah cepat. Dia mengulurkan tangannya dan berusaha meraih lengan Tang Wulin. Tang Wulin bergoyang sedikit dan menghindari genggamannya. Semoga sang putri memiliki harga diri. Tidak pantas bagi pria dan wanita untuk menyentuh dengan begitu bebas. Petik dua. Tang Wulin, aku benar, benar ingin membunuhmu sekarang. Kata Dai Yuyuan dengan gigi terkatuk. Tang Wulin berbicara dengan nada tegak, yang mulia, haruskah aku menafsirkan itu sebagai ancaman dari kamu terhadap utusan diplomatik. Dai Yuyuan sudah berada di batas emosinya. Dia berbalik untuk melihat Dai Yuyuan. Saudara laki, laki keempat, lihat betapa tercelanya dia. Mengapa kamu tidak membantu aku? Petik dua. Dai Yuyuan berjalan dengan perasaan agak jengkel. Dia memandang Tang Wulin dengan ekspresi tenang. Tekanan tak terlihat segera dilepaskan dari tubuhnya. Tang Wulin berbalik. Saudara keempat. Saudara laki, laki Dai Yuyuan secara alami akan menjadi pangeran kekaisaran bintang luo. Halo, aku Dai Yuyuan. Salam sederhana Dai Yuyuan tidak termasuk judulnya. Karenanya, Tang Wulin tidak merasakan ketidaksukaan instan untuknya. Aku melihat, sang putri pulang dan mengeluh. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan tentang masalah ini? Bagaimanapun, aku tidak berpikir aku pernah melakukan sesuatu pada sang putri sebelumnya, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Jantung Dai Yuyuan berdetak kencang. Di bawah tekanan kehadirannya yang dominan, bocah ini secara mengejutkan tidak terpengaruh. Dari itu saja, dia sudah bisa menentukan basis kultifasinya secara keseluruhan. Selamat siang, Tang Wulin. Yang benar adalah adik perempuanku tidak bermaksud jahat. Dia hanya mengagumi nama besar Akademi Srek sebagai akademi terbaik di benua. Itu sebabnya dia ingin bertukar dan membandingkan catatan dengan nama taruhan. Itu saja. Oh, jantung Tang Wulin sedikit berkibar. Gaya pangeran keempat ini jauh lebih baik daripada gadis kecil itu. Tidak ada celah dalam pidatonya. Lalu bagaimana pangeran berharap kita memiliki pertukaran ini dan membandingkan catatan? Tanya Tang Wulin. Dai Yu Yan berkata, aku mendengar bahwa kamu semua juga berpartisipasi dalam kompetisi elit muda jiwa, guru muda tingkat tinggi kontinental tahun ini. Sungguh suatu kebetulan, rekan aku, adik perempuan, dan aku juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Aku percaya bahwa kita akan bertemu satu sama lain dalam kompetisi dalam waktu dekat. Petik 2. Dai Yu Yan melanjutkan, baik itu kompetisi tunggal, kompetisi berpasangan atau kompetisi tim, selama kalian bisa menang sekali, maka kami akan menghitungnya sebagai kemenangan kamu. Terutama kompetisi tim, bukankah kalian dari Douluo Kontinen, pendukung terbesar dari ini? Kami akan bertaruh pada kemenangan dan kekalahan dari kompetisi tim. Apakah kamu berani bertaruh? Petik 2. Tang Wulin mengangkat bahu. Bukankah aku sudah memberitahumu jawabannya barusan? Ini rumah kamu. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Kenapa aku ingin bertaruh denganmu? Juga, yang mulia, berjudi bukanlah kegiatan yang terhormat. Sebagai anggota keluarga kerajaan, kamu harus menjadikan diri kamu sebagai contoh bagi orang lain. Petik 2. Kamu ketakutan. Apakah semua orang di Akademi Srek pemalu seperti tikus sepertimu? Dai Yun mencibir. Alis Tang Wulin berkerut sedikit. Aku hanya berbicara untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa mewakili Akademi. Jika kamu bosan, mengapa kamu tidak kembali dan berkultivasi? Dengan kata, kata ini, ia berbalik dan kembali ke ruang sarapan. Dia belum selesai makan. Dai Yuner sangat marah. Dia hampir berlari ke arahnya, tetapi dia ditarik kembali oleh Dai Yu Yan. Sudah cukup, adik perempuan. Saudara laki, laki keempat, mengapa kamu tidak membantu aku? Kata Dai Yuner dengan ekspresi marah. Dai Yu Yan menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Adik perempuan, kamu bukan dirimu yang biasa. Kamu memiliki jiwa bela diri sistem roh. Kamu selalu tenang. Mengapa kamu begitu impulsif hari ini? Bertindak begitu gegabu tidak akan menyelesaikan masalah. Anak muda dari Akademi Shrek ini sangat menarik. Kami akan melakukannya dengan lambat. Tidak ada terburu-buru. Petik 2. Ketika dia mendengar kata, kata Dai Yu Yan, Dai Yun terkejut. Dia benar. Sejak kapan dia mengubah ini sembrono? Biasanya, dia akan menjadi orang yang memainkan yang lain, jadi mengapa dia dimainkan oleh orang lain? Kita akan bertemu mereka di kompetisi, Dai Yu Yan menepuk pundak saudara perempuannya dan menariknya menjauh dari venue. Dia jelas bukan seseorang yang akan memanfaatkan posisinya sendiri untuk menggertak orang lain. Jika dia ingin membalaskan dendam adik perempuannya, dia akan melakukannya dengan adil dan terbuka. Tampaknya putri ini menyukai kamu. Yue Zheng Yu berkata kepada Tang Wulin dengan ekspresi yang senang dengan ketidakberuntungannya. Tang Wulin mengabaikannya dan melanjutkan makan. Tapi itu tidak masalah juga. Jika kamu tidak memiliki tekanan apapun, maka kompetisi ini akan menjadi tidak berarti, bukan? Yue Zheng Yu menjulurkan tangannya ke belakang dan tampak nyaman. Pertempuran tim. Karena Yue menolak untuk mengambil bagian dalam pertempuran, tujuh lainnya akan berpartisipasi dalam kontes. Pertempuran tim membutuhkan satu kontestan pengganti pada saat pendaftaran, jadi mereka harus mendaftarkan Yue seperti itu. Dia harus hadir di arena kompetisi. Apresiasi pertempuran tim terbukti dalam jumlah lalu lintas manusia di luar Star Luokolisem. Dibandingkan dengan dua hari sebelum ini, kerumunan terasa lebih tipis. Tang Wulin telah mendengar bahwa alasan bahwa warga Kekaisaran Bintang Luo tidak suka pertempuran tim adalah karena mereka berpikir bahwa pertempuran seperti itu terlalu kacau. Orang biasa tidak pernah bisa berharap untuk mengamatinya dengan jelas. Ketika seseorang memikirkannya, itu benar, benar masuk akal. Kompetisi Solo adalah satu lawan satu. Bahkan orang normal pun bisa melihat aksinya. Pertempuran tim membingungkan mata. Meskipun mereka memiliki konten teknis yang lebih tinggi, mereka tidak benar, benar memuaskan seperti menonton pertandingan satu lawan satu. Mereka pergi ke lapangan kompetisi dan memasuki ruang tunggu untuk melihat urutan partisipasi mereka. Pada saat itu, ruang tunggu sudah penuh dengan kontestan. Meskipun tidak ada tim sebanyak dua kompetisi sebelum ini, lebih banyak orang mengambil bagian dalam satu pertandingan pertempuran tim. Setiap tim memiliki delapan anggota yang kuat. Tang Wulin dan yang lainnya dengan cepat menemukan urutan partisipasi mereka. Pertarungan tim membutuhkan area yang lebih besar, jadi hanya lima kompetisi yang bisa diadakan secara berturut-turut di dalam kolisem. Tang Wulin dan yang lainnya adalah tim ketiga yang bertarung. Posisi mereka masih sedikit di sisi awal. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Tepat ketika mereka mengkonfirmasi pesanan, tiba, tiba, area tunggu yang berisik tiba, tiba menjadi tenang. Perubahan mendadak juga sedikit mengejutkan orang, orang dari Akademi Srek. Secara naluriah mereka menoleh dan melihat. Di pintu masuk ruang tunggu, sekelompok orang perlahan, lahan masuk. Ada delapan dari mereka total. Mereka semua mengenakan pakaian merah tua. Ada gambar hitam di dada mereka yang terlihat agak aneh. Itu memiliki bentuk bulat keseluruhan, dengan lubang di satu sisi, seperti mulut besar. Ini menampilkan giginya yang tajam dan terlihat mengesankan dengan sikap dominannya. Orang, orang dari Monster Academy telah tiba, bisik seseorang di kerumunan. Kata, kata itu berhasil mencapai Tang Wulin. Monster Academy. Akademi Monster yang didirikan berdasarkan aturan Akademi Srek. Pakaian merah. Mungkinkah itu seragam sekolah mereka? Mereka benar, benar melengkapi seragam sekolah berwarna hijau Akademi Srek. Apakah tidak ada pepatah yang mengatakan, merah di hijau, omong kosong. Ini memang sangat menarik. Di sisi Monster Academy, orang yang memimpin adalah pria besar dan tinggi. Dia botak dan berdiri di ketinggian 2 meter. Bahu dan punggungnya lebar. Ketika dia berdiri di sana, dia menyerupai bukit yang menghalangi semua orang di belakangnya. Aura seperti doti. Tang Wulin merasakan hening menggigil di hatinya. Dia tampaknya telah melihat garis merah gelap di mata orang ini. Ketika pria ini masuk, ruang tunggu yang semula ramai segera menipis saat orang, orang berjalan, memungkinkannya untuk mengambil langkah besar ke ruang tunggu. Tang Wulin dan yang lainnya berdiri di samping. Mereka dengan cepat melihat yang lain mengikuti di belakang pria botak dan berotot ini. Ketika Tang Wulin melihat orang kedua, tatapannya dengan cepat membeku. Dia baru saja bertemu dengannya pagi itu. Bukankah itu pangeran keempat dari Kekaisaran Bintang Luo, Dai Yuian? Yang lebih mengejutkannya adalah di bagian belakang. Ada delapan anggota dari Monster Academy, dan yang berjalan di ujung barisan adalah Putri Kekaisaran Bintang Luo, Dai Yuner. Oke kita ke cerita selanjutnya. Di antara murid dari Star Luo adalah Mat Man Long yang merupakan terkuat. Mat Man Long adalah kakak tertua dari Dai Yuner. Dai Yuner melihat sekeliling mencari sesuatu dari saat dia berjalan melewati pintu. Dia segera melihat Tang Wulin dan tersenyum. Tang Wulin kagum melihat betapa indahnya yang mulia sang putri. Senyumnya seperti ratusan bunga mekar penuh. Namun, Tang Wulin merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya ketika dia melihat wanita itu menyeringai secara misterius. Dai Yuner berjalan melewati yang lain dan tiba di depan. Dia menarik pria botak berotot yang berdiri di kepala tim jauh oleh lengan bajunya. Ketika pria itu berbalik dan menyadari itu adalah dia, aura dingin dan pahit yang mengelilingi tubuhnya menghilang sekaligus. Dia membungku dan menundukkan kepalanya ketika dia mendengarkannya berbisik ke telinganya. Dia kemudian melihat ke arah Tang Wulin. Matanya langsung memerah. Dalam sepersekian detik ketika matanya berubah warna, suasana di ruang tunggu tampak menjadi tidak menyenangkan. Banyak orang di sekitarnya jatuh kembali tanpa sadar, dengan ketakutan di wajah mereka. Pria botak itu berjalan menuju Tang Wulin dengan langkah besar. Tatapan Tang Wulin terpaku. Sebagai kapten tim perwakilan Shrek, ia tidak mundur sama sekali. Bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan pada saat ini? Mata pria itu mulai bersinar merah terang. Dia hanya berjalan beberapa langkah sebelum tiba sebelum Tang Wulin. Aku pernah mendengar bahwa kamu membuli kakakku, Yuner. Suaranya terdengar rendah dan dalam. Dia berbicara dengan sangat lembut mengingat fisiknya yang besar, tetapi ada aura menakjubkan yang memancar darinya. Semua di hadapannya merasakan tekanan yang kuat. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Ada banyak definisi untuk kata, pengganggu, aku ingin tahu yang mana yang kamu maksud. Nama aku Long Yue. Semua orang memanggil aku Matman Long. Senang bertemu kamu. Pria raksasa itu mengulurkan tangannya yang besar untuk mengguncang Tang Wulin. Kulit di tangannya juga bersinar rona merah tua yang sama. Telapak tangannya yang sangat besar seukuran kipas daun katail. Tang Wulin terkeke dengan tenang saat dia mengulurkan tangannya sebagai tanggapan. Aku Tang Wulin dari Shrek Academy di Douluo Kontinen. Dia memperkenalkan dirinya dengan beberapa kata sederhana. Dua tangan mereka saling menggenggam. Pada saat itu, semua orang merasakan percikan api terbang ke segala arah. Mata Dai Yun tampak bersinar dengan kepuasan yang kuat. Huh. Kamu keparat. Kamu mati. Kamu mati karena menjabat tangan Broter Long. Petik 1. Warna merah di telapak tangan Long Yue jelas telah menjadi gelap, sedangkan telapak Tang Wulin mengambil sedikit warna emas. Mereka berdua memancarkan aura yang memberi sebagai tidak bergerak seperti bukit ke yang lain. Long Yue mengangkat kepalanya tiba-tiba. Murid, muridnya yang merah tua seperti fortisitas yang dalam ketika dia menatap tajam ke Tang Wulin dengan ganas. Mata Tang Wulin memancarkan emas sebagai tanggapan. Cahaya keemasan berseri, seri ke segala arah. Dia tidak tersentak sedikitpun saat dia menghadapi tatapan merah Long Yue. Mereka terkunci dalam kebuntuan selama 10 detik penuh. Lengan mereka sedikit gemetar. Tetapi tidak ada perubahan yang jelas bagi mereka berdua. Baiklah, saudara Long, kita sebut saja sehari. Dai Yue yang berjalan mendekat dan berbicara dengan suara berat. Long Yue dan Tang Wulin melonggarkan genggaman mereka secara bersamaan. Wajah Tang Wulin tanpa ekspresi, sementara rasa panik melintas melewati mata Long Yue. Hah, hah, itu menarik. Sudah terlalu lama sejak aku bertemu lawan yang unik. Sayang sekali kamu terlalu mudah. Betapa menariknya jika kamu seusi aku. Hah, 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 hah. Long Yue berbalik dan pergi dengan suara tawa paniknya. Dai Yue yang menarik Dai Yuner dan mengikuti di belakang. Tang Wulin meletakkan tangan kanannya di belakang punggung dan tampak seolah menatap kekejauhan. Hanya teman, temannya yang berdiri di sisinya yang bisa melihat bahwa tangan kanan Tang Wulin masih sedikit bergetar. Ini, Kapten, Xie Xie mengambil dua langkah cepat ke depan dan berbisik ke telinga Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia adalah satu, satunya orang yang menyadari apa yang terjadi dalam pertikaian sebelumnya. Sepanjang hidupnya, Tang Wulin hampir tidak pernah melihat orang dengan kekuatan Long Yue sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia kalah dalam pertempuran kekuatan sejak dia mulai menerobos ke garis darah Raja Naga Emas. Kekuatan tangan Long Yue mirip dengan kolam yang dalam. Tang Wulin tampak tenang di permukaan, tetapi ia harus mencurahkan seluruh kekuatannya untuk itu. Tangannya hanya mekar dengan cahaya keemasan, tapi dia bahkan tidak bisa melepaskan cakar naga emas. Terlepas dari usahanya, dia tidak memiliki cara untuk mengubah tangannya ketika dia ditundukkan oleh kekuatan menakutkan pihak lain. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa takut ketika menghadapi situasi seperti itu untuk pertama kalinya? Kekuatan Kapten Tim Monster Academy ini hanya bisa digambarkan sebagai tak terduga. Mania di mata lawannya bahkan lebih menakutkan. Itu tidak benar, benar Mania, karena dia sebenarnya sangat tenang. Hanya keinginannya untuk bertarung yang manik tapi bukan karakter alami. Ini masih pertama kalinya Tang Wulin bertemu dengan lawan yang begitu menakutkan. Sangat jelas bahwa Long Yue bisa merasakan perbedaan antara basis budidayanya dan Tang Wulin, dan karenanya kata, kata terakhirnya. Seperti yang dia katakan, jika Tang Wulin diberikan waktu 4 hingga 5 tahun lagi sehingga perbedaan usia mereka tidak terlalu besar. Gu Yue menekankan tangannya dengan lembut ke tangan kanan Tang Wulin, energi lembut mengalir ke dalamnya perlahan, Tang Wulin terasa seperti tangannya basah kuyuk dalam air hangat, rasa sakit parah yang terasa seolah, olah telah dihancurkan segera ditenangkan. Dai Yuner mengejar Long Yue yang sedang berjalan di depan. Kakak Mat Man, mengapa kamu membiarkannya pergi? Mungkinkah kekuatanmu tidak cukup baik untuk memberinya sedikit pelajaran? Petik 2. Long Yue tertawa terbahak, bahak saat dia menepuk kepala Dai Yun. Gadis kecil konyol, kamu harus bermain dengan mainan yang bagus perlahan. Pelajaran sudah cukup, namun demikian, kekuatannya sebenarnya melebihi harapan aku. Aku sama pada usia itu, tetapi dia masih terlalu muda sekarang. Apa yang aku lakukan hampir cukup untuk menggertak seorang pemuda. Secara alami, aku tidak akan berbelas kasih ketika kita bertemu mereka di arena pada saat kompetisi dimulai. Pada saat itu, Broter Mat Man akan membawa kamu dan membiarkan kamu bermain sepuas hati. Petik 2. Sebuah janji adalah janji, Dai Yuner mengulurkan jari kelingkingnya ke arah Long Yue. Long Yue membuat janji kelingking padanya. Baiklah-baiklah, sejak kapan saudara Mat Man tidak memenuhi janjinya kepada kamu? Dia menggosok kepalanya dengan penuh kasih sayang sekali lagi. Dai Yuner berbicara dengan kesal, jangan menggosok kepalaku, rambutku berantakan. Meskipun dia memprotes, dia tidak benar, benar menolaknya. Cie-cie berjalan, jalan di luar. Ketika dia kembali, dia membawa beberapa informasi tentang Mat Man Long. Bakat langka dan luar biasa, ekspresi tim Akademi Shrek menjadi heran ketika mereka mendengar. Iya, itu yang mereka katakan. Mereka memberi tahu aku bahwa ketika Long Yue memasuki Monster Academy pada usia 10 tahun, basis budidayanya telah mencapai tingkat 3 cincin jiwa. Dia memiliki kekuatan ilahi bawaan. Ketika dia berusia 16 tahun, dia tidak tertandingi setelah mengalahkan semua siswa Monster Academy dan menjadi pemimpin Seven Heavenly Kings dari Akademi Monster. Dia adalah pemimpin yang sangat pantas. Dia jarang keluar-keluar lagi setelah itu. Dikabarkan bahwa tidak ada yang benar, benar tahu kekuatannya yang sebenarnya. Berdasarkan basis budidayanya, aku akan mengatakan bahwa dia setidaknya seorang Master Armor pertempuran satu kata, yang luar biasa pada saat itu. Aku khawatir kita telah bertemu lawan yang layak. Petik 2 Kami akan melawan api dengan api, Su Xiaoyan tertawa ketika dia berbicara. Keberuntungan mendukung yang berani. Yue Zheng Yu melanjutkan dengan tergesa, gesa. Xie Xie memandang ke arah mereka, sepertinya kalian berdua semakin sinkron satu sama lain, ya? Yue Zheng Yu berbicara, kami hanya mengatakan bahwa kami tidak akan meluangkan upaya. Bahkan jika mereka mampu mengalahkan kita, itu bukanlah penghargaan bagi mereka mengingat perbedaan usia kita. Petik 2 Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi semua teman, temannya yang berdiri di sekelilingnya dapat melihat bahwa matanya terbakar oleh amukan api. Ini adalah bagaimana ketika keinginan Tang Wulin untuk bertarung terangsang. Jadi bagaimana jika dia adalah bakat langka dan luar biasa? Lihat, mereka akan memasuki arena, tiba, tiba Su Lizi mengumumkan. Kelompok mereka mengalihkan pandangan ke arah layar di dinding ruang tunggu. Seperti yang diharapkan, tim Monster Academy sudah memasuki arena selama putaran pertama pertandingan grup. Namun, Matman Long tidak ada di antara tujuh anggota yang telah memasuki arena. Dia hanya berdiri di bawah panggung. Mania di wajahnya sudah menghilang, tetapi dia masih berdiri di sana seolah-olah dia adalah gada ajaib yang menenangkan laut. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da-da-ba-bye.